hai 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 sekarang mau buat susu kacang hijau sama beras hitam ini beras hitam tekarannya satu gelas takar kemudian kacang hijau nya satu setengah gelas takar kemudian Boeli kasih kurma ya kurmanya utuh 2dg ya sekarang kita masukkan ke dalam mesin pengeringnya ya gak mesin pembuat susunya ya guys nah ini sudah Boeli masukkan ya kedalamnya ada air dispenser dengan batas nomor tiga dari atas dari atas sini guys ya ini kan tulisan Mandarin dikasih ya tapi batas cairan dan isinya ya isinya itu maksudnya di sana ada kurma tadi dan beras hitam serta kacang hijau itu pokoknya batasnya di nomor tiga guys nomor tiga dari atas ya lalu setelah itu kita tutup nih guys ya udah ditutup kemudian nanti kita klik ada enam fitur ya ini ada quick soybean milk itu yang kental dan paling kanan fruit and vegetables nah kita pilih yang quick ini ya guys ini ada menunya ini maksudnya lebih quick seperti itu nah udah tuh guys ternyata ini akan bekerja selama 30 menit ah ya kita lihat bunyinya tuh guys ya Eng Eng sudah 30 menit ya guys matikan stop kontaknya supaya aman kita matikan ya guys kemudian ini hati-hati membukanya guys ya ini panas loh ini kita buka ke atas ya guys Wow lihat nih guys sudah Bu Eli buka ya ini tutupnya ingat ya ini panas loh guys ya tuh tutupnya tuh ada uapnya uapnya air yang ngembunnya ya jadi ini isinya tadi beras beras hitam dan kacang hijau ditambah kurma nah nih ini sudah siap disantap kita lihat ya gimana teksturnya ya guys ya kita lihat ya guys ya teksturnya kita lihat nih guys apakah halus tuh halus tuh guys ya tuh lihat gaus halus wah siap disantap nih guys bener-bener nice ya guys ya dan ini bahannya listil 304 jadi tahan karat umumnya seperti itu nah ini sudah jadi ya guys ya susu kacang susu ya 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 ya